Sejumlah pasien telantar meski berada dalam rumah sakit di India ketika fasilitas kesehatan tertekan di bawah lonjakan kasus gelombang kedua COVID-19. Lala Lajpatre Memorial Medical College atau LLRM, sebuah rumah sakit di kota Merut, di negara bagian tetangga Utar Pradesh juga kritis. Pasien ada di mana-mana, di atas tandu, di atas meja, bahkan di lantai. Mereka mengeluh dan sangat membutuhkan oksigen. Ada sekitar 55 tempat tidur untuk 100 pasien COVID-19 India, menurut staf rumah sakit. Meski demikian, hanya ada 5 dokter. Beberapa pasien berbaring di lantai. Salah satunya adalah ibu dua anak Kavita, usia 32 tahun, berada di lantai rumah sakit selama 4 hari, berjuang untuk bernafas. Dia mengaku belum menerima oksigen dan telah melihat 20 orang meninggal. Oksigen adalah komoditas langka di India yang telah melaporkan lebih dari 2,5 juta kasus dalam seminggu terakhir. Negara-negara lain telah mengirimkan tabung oksigen dan konsentrator ke India yang dapat membantu memproduksi oksigen. Pemerintah mengirimkan pasokan ke seluruh negeri menggunakan jaringan kereta. Dr. Harsh Fardan, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India pada Kamis 27 April 2021 mengatakan bahwa ada cukup oksigen di negara itu dan tidak perlu panik. Tapi realita di lapangan rumah sakit masih berjuang. Beberapa rumah sakit telah berkicau di Twitter yang menyorakan pesan SOS. Mereka juga menyebut sejumlah akun resmi saat mencinta lebih banyak oksigen untuk membantu pasien terengah-engah. Anggota keluarga pasien mengantri berjam-jam di luar pusat pengisian oksigen, memegang tabung oksigen kosong. 12 orang termasuk seorang dokter meninggal di satu rumah sakit New Delhi pada Sabtu 1 Mei 2021 setelah fasilitas itu kehabisan oksigen menurut Dr. SCL Gupta, Direktur Medis Rumah Sakit Batra. Beberapa rumah sakit telah memperingatkan pasien bahwa jika ingin dirawat di rumah sakit, mereka harus mencari oksigen sendiri. Di luar LLRM, kerabat pasien Mondar Mandir menunggu kabar. Di dalam, administrator LLRM Dr. Gyanendra Kumar mengatakan rumah sakit memiliki cukup oksigen, tetapi mereka kekurangan staff. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!